Hai makannya raku semua ya semuanya raku kayak istilahnya orang bilang mungkin pakai obat dahli ini enggak manual aja ya makasih kaget saya pikir kok gemuk ini apa sih pakannya apa sih rahsianya cara ngerawatnya seperti apa saya kan jadi tanda tanya nih ada sebenarnya resep yang untuk sapi bagus juga apa resep coba berbagi begini untuk kalangan orang yang seneng api lah itu iya kalau mau bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di inrayusa channel siang hari ini kita kembali jenguk kandang ini ada sapi super ini sapi berangus tetapi gedeknya ngalah-ngalahkan babon gajah tuh atau ini mungkin sepertinya sudah hamil nanti kita ngobrol ini Bapak sudah ada di sini Pak perkenalkan sih Pak namanya nama saya Adi Sunarso Adi Adi Sunarso Sunarso ini di kampung apa Pak Adi di Dusun Keponduren Negara Haji Baru Negara Haji Baru Kecamatan Kecamatan Lampo Tengah Kabupaten Lampo Tengah nah Pak Adi sudah berapa lama sih breeding sapi ini ya kalau saya terang-terangan aja dari 84 saya saya dari kelas 2 SD saya udah ngarit dari kelas 2 SD saya udah ngarit dipanggul dimanggul dulu belum punya peda belum punya motor tapi kok masih tinggi walaupun manggul ya Alhamdulillah biasa kan nyunggi itu jadi pendek ya tapi ini masih tinggi nah sudah berapa lama pihak pelihara sapi berangus ini kalau terang-terangan yang berangus ini ini kan udah beranak tujuh kali ya Pak ya sudah beranak tujuh kali sudah tujuh tahun sudah tujuh tahun karena setiap tahun tapi ini tetap beranak tetap beranak ya setiap kata orang Jawa setiap bulan Muharrem dia pasti beranak bulan Muharrem ya setiap bulan Muharrem dia udah beranak mungkin udah menjadi tradisilah ya banyak orang yang ngiri tapi namanya faktor cekikitan kan nggak tahu nggak sama kan ya tuh nah ini sudah tujuh anaknya ya yang lain pada kemana anaknya yang anak yang pertama kami jual ke dan kamil seriagung namanya Pak Jimon Pak Jimon itu kami jual seharga 20 juta dipelihara Pak Jimon Pak Jimon itu tiga tahun laku 63 juta sampai berangus juga laki-laki laki-laki untuk yang kedua kami jual ke belantik yang arah Serikaton si siapa Pak Wandi 23 juta juga umur sembilan bulan umur sembilan bulan 23 juta kalau yang ketiga dipelihara adik yang itu Oh yang anaknya sami Spanyol ya sambil mungkin tahu lah ya kalau yang empat di depan rumah ini ya yang udah saya datangin juga ada saya review juga adik Ben ini ya yang belakang ya ini Oh yang ke-6 yang ini ya yang ini yang ke-7 ini apmas metal ini dia metal metal ini metal tembus ini metal tembus jadi awalnya ini ingin metal berarti ya emang enggak kami pengen metal punya keturunan metal untuk biarkan limousin terus biar gak limousin terus ini sudah hamil belum babon ini berangusnya Allah anaknya ini umur 8 bulan lebih dikit lah 8 setengah bulan ya kalau babonnya ini udah hamil 7 bulan sudah hamil 7 bulan babonnya kalau babon yang ini yang berangus ini setelah dia melahirkan yang setelah dia ini beranak terus jarak berapa hari biasa dia ini minta IB birahinya biasanya yang sudah-sudah ini loh maaf yang sudah-sudah 35 hari dia minta suntik minta suntik berapa kali suntik biasanya satu satu kali aja jadi langsung jadi Alhamdulillah lah berharapnya gemuk ya ya katakan orang kan katanya kalau babon jangan digemukin nanti payah tapi kalau saya enggak saya enggak punya keyakinan kayak gitu namanya sehat ya tetap dia beranak dia beranak ya tapi nyatanya seperti ini ini udah gemuk seperti ini walau ini lagi apakah sebelum di IB harus dikuruskan dulu atau memang seperti ini keadaan Kak ini nyatanya kalau yang saya sudah ini Kak ya yang saya pelihara tiap hari ini ya saya tetap kayak gini Kak saya enggak harus ngurusin soalnya kalau sapi kalau udah kurus kita payah untuk gemukin lagi ya soalnya kami ini kan manual Kak makannya makan manual manual nggak pakai sentral apa cuma rumput-rumput biasa jadi rumput biasa aja ya ini jagung paling tambahan odot lah odot yang belakang ini tambahannya tambahan nah yang satu ini ini sudah hamil belum ini Alhamdulillah Kak ini umur 11 bulan dia minta IB umur 11 bulan minta di IB di IB berapa kali ini dua kali jadi jadi Alhamdulillah sekarang sudah ambil 4 bulan sudah 4 bulan barusan usia 11 bulan 11 bulan dia minta IB sekarang usianya udah 8 16 bulan 16 bulan 17 bulan 17-an ya jalan berarti sekitar hampir ini hampir dua tahun dia sudah melahirkan ya Insyaallah udah punya adek lagi yang ini udah punya ponak-an yang sana ya sudah punya ponak-an nah cara ngasih pakan maka sapinya semuanya pada super gemuk-gemuk semua seperti ini ilmunya apa sih kak breeding ini Kak kalau bisa ini apa namanya ini sampaikan sama satu hobi dan semua kawan-kawan rekan-rekan kita yang breeding sapi ya ini maaf ya untuk semua kawan-kawan kalangan orang yang senang memelihara sapi kita kalau hanya sapi bisa super kayak gini intinya kalau ngasih makan jangan sampai terlambat apalagi kalau mereka lagi menyusui pokoknya jangan sampai terlambat kita ngasih makan sama minumnya kalau sore jangan lewat sampai jam 2 itu harus udah ngasih makan kalau untuk saya hanya itu aja tips saya untuk memelihara sapi bisa kayak ginilah sampai ngelihat sendiri bukannya saya ngomong berlebihan nggak iya kok kadang sapi juga kita ngeliat memang luar biasa gemuk-gemuk semua apalagi tuh lurus betul untuk punggung center bener tapi lebar lebar lagi tuh semok nah yang lain selain dari itu cara ngasih pakan yang dibilang tadi itu jam-jam ngasih pakan yang pas itu jam-jam berapa kau menurut ini Bapak sendiri yang sudah-sudah ayah yang penting habis juhur jam 1 itulah rakyatang sedikit kita kasih makan nanti jam-jam setengah empat kita kasih makan lagi setelah itu dikasih minum yang banyak ya kaya ya mahir kita berhenti nanti jam-jam delapan jam jam 2 pukul 20 lah kita kasih makan lagi udah itu pagi lagi pagi harus harapan ya sekitar jam berapa sekitar setengah delapan lah setengah delapan ya tapi harus harapan tinggal kita sedikit harus kasih itu kalau saya tapi terus minumnya minumnya kalau saya nggak ada telatnya Kak nggak ada telatnya telatnya pokoknya di wadah minuman itu tetap ada airnya terus berarti dia langsung kalau minum nggak nggak pakai wayah ya nggak pakai waktu ya harus-harus kalau minumnya campurannya apa-apa saja biasanya paling garam kalau ada ya dedak lah kalau pas ada kalau nggak ya air putih aja coba air putih air putih aja air dari sumur itu enggak dikasih mineral-mineral segala macam nggak pernah ya cuman itu aja manual manual cara nimpal nimpal kami pagi lah pagi jam-jam 7 kami nimpal sama sore nanti jam 5 saya nimpal lagi jam 5 nimpal lagi biar tapi nggak terlalu dingin tetap sehat kadang-kadang kebanyakan kebanyakan dibiarin Iya mungkin dingin dengan kurang sehat juga betul masuk angin lah yang karena yang lainnya nah selain dari hijauan seperti ini ini apa sih alang-alang ya masih dapat nemu alang-alang juga berarti awitan bisa kita sendiri Oh di sawit sendiri sendiri yang ada alang-alang kami pupuk lah biar untuk tambah-tambah lah kalau dulu alang-alang kan dimatiin semua ya sekarang ini malah dipupuk kalau alang-alang itu sedikit aja kan bikin kenyang Kak Iya kita punya juga lumayan alang-alang itu nggak perlu banyak tapi udah kenyang sampai itu kalau alang-alang kalau alang-alang ya semuanya disitu alang-alang itu nah kalau ngaritnya ini dalam sehari ini berapa bentel biasanya Pak itu untuk ukuran sapi tiga ini ya enggak kurang dari dua bentel gede-gede lah Kedek-gede kalau kalau agak tanggung saya tiga bentel kalau agak tanggung tiga bentel saya cuma kalau cuma dua bentel enggak kenyang sabinya enggak kenyang berarti harus tiga bentel ya bentel satu sapi harus satu bentel satu sapi satu bentel ya satu sapi satu bentel berarti ini sebentar sebentar semua berarti Setiap hari seperti itu Makanya rakus semua ya Semuanya rakus Kayak istilahnya Orang bilang mungkin pakai obat Berhal ini enggak manual aja Iya maka saya kaget Saya pikir kok gemuk ini apa sih pakannya Apa sih rahasianya Cara ngerawatnya seperti apa Saya kan jadi tanda tanya nih Ada sebenarnya resep yang untuk sapi bagus itu Kak Apa resep coba berbagi Begini Untuk kalangan orang yang seneng sapi lah Kalau mau Habis mengahrib itu ngerebus air Dalam wali Dikasih garam paginya diminumkan Itu bisa hebat Insya Allah terhindar dari racun juga Kak Jadi bagaimana cara Kita ngolah itu Kalau sore ya Kak Kita bikin api Kalau kita lebih irit pakai kayu ya Kak ya Api dari kayu Kita pakai panci yang gede itu Kita ngerebus air Dikasih garam Kak Langsung kita masuk Sampai mendidih Nanti kalau sudah mendidih Sudah didimin Kalau sudah Sudah dingin Pakginya diminumkan Paginya Iya Insya Allah itu sapi akan Jadi super juga Nah kalau dia sapi 3 ini Biasanya itu Berapa ini Berapa Ember Ember Kalau ini Kak yang babon Kalau kami kasih minum terus Ini 12 12 ember Ini 12 ember Ini 12 ember Baponnya aja ini Tiap pagi seperti itu Iya Tiap satu harinya 12 ember ini 12 ember Kalau ini sekitar 4 Harum 4 ini Belum saya jocong Betul Belum dijocong Kalau itu yang Diri ini Ini 7 sampai 8 7 sampai 8 ember Ember gede apa ya Ember kecil ini Ember gede itu Kak Setiap sore Berarti ini selalu Direbuskan air Iya Kak Enggak ketang Satu panci kecil Kita bagi-bagi Enggak ketang Satu panci kecil Kita bagi-bagi Bukan untuk Kesehatan juga Di sapi Untuk kesehatan ya Semuanya ada Kita ngarit Habis diobat Dia enggak ngepek Dia enggak ngepek Di badannya Tadunnya obat itu Berarti itu trik Salah satu Untuk Ngejaga stamina Sapi Habis itu Supaya sapinya Tetap gemuk Habis itu Makannya juga Tetap yang rakus Berarti dikasih Seperti itu Terus yang lain Selain dari itu Apa sih Berbagi lagi nih Kayaknya enggak ada loh Kak Jangan pelik-pelik ilmu lah Kayaknya udah enggak Itu aja Garang rahasia itu Saya sampaikan Cuma Ya kita kan Kalau kita semua Punya sapi semua Masyarakat kan Makmur kita Betul-betul Saya Pilihnya kayak gitu aja Kita biar kita makmur Kayak kita makmur Gimana lah kita Jangan kita pelik-pelik ilmu ya Biasanya kan Rata-rata pelik ilmu Kak Itu Trik Ngurangi rejegik juga Kalau kita enggak mau berbagi Betul Kalau kita berbagi Insyaallah Kita pas Kutub juga Dikasih ilmu orang Betul Jadi Breeding sapi Seperti itu Dia enggak bakalan buat ini Pak Enggak bakalan Buat Mandul dia Insyaallah Enggak ya Enggak bajir Dia contoh aja Ini setiap satu Muharrem Setiap bulan Muharrem Muharrem Dia nih Lahiran Iya ini Dah minum lagi Jadi kalau ngasih Langsung dimasukkan Di dalam Wadah itu Yang dari Derbus tadi Lepas pantingan aja Itu Turun-temurun Enggak itu Turun-temurun Enggak mau yang dulu Terik kayak gitu Terik kayak gitu ya Pantesan sapinya pada Super-super semua Maka saya Saya aneh Di rumah depan tadi Yang mau saya Orbitkan Nanti sore Yang mau saya Ini kan nanti sore itu Sapinya juga Super-super Gemuk-gemuk juga Yang depan ini Iya Habis itu Ada yang ini kan Habis itu Yang sapi di sebelah sana itu Yang pernah direview juga Waktu itu Yang ada Marboro Kretek Yang sudah hamil Seperti itu juga Semuanya gemuk Sehat-sehat semua Habis itu Yang Spanyol itu Gemuk juga Sehat juga Berarti resepnya Seperti itu Nah ini teman-teman Kalau mau coba Silahkan Untuk Para sahabat-sahabat Pencipta Ataupun hobi Se-satu hobi Ini silahkan Dicoba Trick Yang diberikan Oleh suhu kita Suhu breeding sapi Ini nyata Kalau dia ngomong Misal Seperti bapaknya ngomong Itu biarin gemuk ini Tapi sapinya kurus Itu gak masuk itu Nah tapi ini nyata Sendiri nih Kita bisa kita lihat sendiri Keadaan sapinya Itu super Ini benar-benar Yang ngalahkan babon gajah Habis itu Yang sebelah sana Juga seperti itu Bisa kita lihat Ini bukan Istilahnya Ngada-ngada Atau ngasih ilmu Yang sesat Atau Ini bukan Ini nyata Saya memang aneh Semua sekeluarga ini Melihara sapi Semuanya gemuk Maka saya pikir Apa sih resepnya Kan disitu Eh dilalah dibagi Apa yang Perlu disampaikan lagi Sama rekan-rekan Satu hobi Kira-kiranya pak Mungkin itu aja lah Maksudnya Saya gak Gak terlalu Membual lah Untuk masalah sapi Saya mau bicara Berlebihan kan Sekarang banyak orang Pinter pakai Lewat internet Saya hanya orang Manual lah Kita ngasih Makan sapi Cuma manual Tapi kenyataannya Kayak gini Untuk apalah Saya pakai-pakai Orang-orang Saya gak mampu Lebih baik Kita apa adanya Tapi nyata Nyatanya Baik Terima kasih banyak Ini pak Saya sudah dijinin Untuk review kandangnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati